Nah, untuk soal 14-16, tentukan solusi dari SPL yang diberikan dengan menggunakan ototan kramer jika memungkinkan. Nah, kenapa jika memungkinkan? Kenapa di sini jika memungkinkan ya? Ya, karena apa? Ya, karena siapa tahu ini determinan dari matrik A-nya itu, determinan dari matriknya itu sama dengan 0. Makanya di sini, jika memungkinkan, gimana? Aturan kramer itu gimana? Nah, kita lihat di modulnya ya, kalau lupa aturan kramer, sebenarnya ngikutin modul aja udah bisa ngerjain sih, sebenarnya. Nah, ini aturan kramer, kita cari X1, X2, X sampai X berapa ya? Karena di sini 3 variable, berarti X1, X2, X3, ini, ya, pakai ini, determinan A1 per A, A2 per A, A3 per A nantinya. Nah, A1 ini apa? A2 ini apa? A1 itu, sebelum kesitu, kita tulis dulu. Persamaan matriknya ke dalam AX sama dengan B. Berarti, berapa? 5, 1, 3, minus 1, 7. Hati-hati ya, kadang suka ada yang dibalik di sini. Biasanya di sini, X2-nya di sini, X1-nya di sini, gitu. Jadi, ya, jangan sampai lengah ya. Diperhatikan, gitu. Kalau X2-nya di sini, ya, kita tulis di sini 1, gitu. Jangan tujuh, gitu. Misal, gitu. Jadi, hati-hati. Kadang ada yang suka ngecah, gitu. Minus 1, 2, 3. Ini matrik A-nya, ya. Matrik X-nya, ya. Isinya X1, X2, X3. Nah, terus di sini, untuk B-nya, ya, Minus 1, minus 4, sama minus 3. Nah, dari situ kita cek dulu. Determinan, eh, determinan. Ya, determinan dari A itu 0, nggak? Tidak sama dengan 0, 0, kah? Apakah tidak sama dengan 0? Ini masih pertanyaannya. Ya, kita cari aja dulu determinannya. Determinan dari A. Bagaimana? Nyari determinan? Pakai metode seharus atau metode baris ke faktor, ya. Caranya, ya, Biar pakai cara SMA aja. Pakai metode seharus aja, ya. Yang menambahkan 2 kolom pertama. Minus 1, 7. Minus 2. Minus 1, 2. 3. Ya, ditambahkan, ya. Kasih garis dulu. Ditambah 5. 1. 3. Minus 1. 7. 2 kolom pertama, ya. Nah, ini. Nah, dikalikan. Setelah itu dikalikan, ya. Dikaliin, ya. Bukan di sini, determinan. Sama dengan yang dari kanan dulu. Dikali 5, dikali 7. Berapa? 5 kali 7, kali 3, berapa? Bentar, ya. Saya pakai kalkulator. 105, ya. 5 kali 7, 35 kali 3. 100. 5, ya. Ditambah yang ini. Minus 1, kali 2, kali 3, minus 6, ya. Dikurang 6, berarti, ya. Nah, terus dikali yang ini. Ditambah yang ini. Ditambah minus 1, dikali 1, dikali minus 2. Berarti, ditambah 2, ya. Nah, ini dikurang yang dari sekarang, dari kiri. Dari arah kiri. Dikurang. Nah, warna apa ya? Nah, dikurang dari sini. Minus 1, dikali 1, dikali 3. Berapa? Minus 3, ya, kan. Nah, terus selanjutnya lagi. Ini. 5, dikali 2. Dikalikan dengan minus 2. Berapa? Minus. Minus berapa, nih? Minus 20, ya. Nah, terus minus 1, dikali 7, dikali 3. Berapa? Minus 2, 1. Nah, ini determinannya. 0, nggak, ini? 105, dikurang. Ntar, saya tumpahkan operator. Dikurang 6, ditambah 2. Ini 101. Dikurang, ya. Minus, apa, ini? Minus 40. Minus 44. Minus 44. Nah, dia pasti nggak sama dengan 0, ya. 101, ditambah, ya, berarti. 44. Sama dengan 145. Nah, ini determinannya 145. Determinannya, keren banget, ya. 145. 5. 145. Nah, berarti, karena determinannya tidak sama dengan 0. Determinan dari A, ya. Tidak sama dengan 0, melainkan, ya, ini, ya. Maka, ya, bisa kita selesaikan dengan cara kremat, keturan kremat, ketika kita mau mencari solusinya, gitu ya. Nah, caranya, caranya, ya, apa, ya, kita tadi, untuk mencari X1, kita butuh determinan A, patrik A1, gitu ya, dibagi dengan determinan A. Nah, untuk mencari X2, kita butuh determinan A2, dibagi dengan determinan A, yang ketiga pun, ya, X3, itu determinan dari A3. A1, A1, A2, A3, itu apa? Nah, A1, A2, A3, yaitu, matrik yang aslinya A, ya, matrik yang A2, ya. Gini, matrik diperbesar, kalau bahasa, ingat matrik diperbesar, yang menggantikan kolom pertama, kalau A1, ya. Matrik diperbesar, yang menggantikan kolom pertama, itu diganti dengan B, gitu. Berarti, kan, tadi, yang A-nya, kan, ini, ya, yang A-nya, kan, saya terus pulang, A-nya, kan, berapa A-nya, ya, 5, 1, 3, 5, 1, 3, terus, berapa lagi, ya, di bawah, Minus 1, 7, minus 2, ya, minus 1, minus 2, terus, minus 1, 2, 3, minus 1, 2, 3, nah, ini untuk matrik A-nya, untuk matrik B-nya, berapa matrik B-nya? Minus 1, minus 4, minus 3, minus 1, minus 4, minus 3, Nah, untuk A1, maknanya, kita mengubah matrik A, kolom pertama ini diubah dengan matrik B, gitu, matrik kolom 1, ya, kan, ini, matrik B-nya cuma satu kolom, ya, dengan memasukkan B ini ke dalam kolom matrik pertama di A, gitu, berarti kita ganti kolom pertama ini dengan entry-entry yang ada di B, Berarti, minus 5-nya itu diganti 1, minus 4-nya diganti minus 4, 3-nya diganti minus 3, nah, untuk selanjutnya, tetap matrik, tetap milik dia sendiri, tetap A sendiri, gitu, karena dia A1, cuma kolom pertama aja yang diganti dengan B, gitu, 7, disini minus 2, disini minus 1, disini 2, disini 3, ini, ini untuk A1, nah, untuk A2, A2, dicari dulu, deh, determinannya, determinannya pakai seharus, ya, seharus, eh, udah deh, sekalian aja, biar sempat, berarti untuk mencari determinannya, ya, kita ini, ya, kita iniin, ya, seharus pakai seharus saja, nah, itulah agak lama, agak lamanya disitu, di determinan, minus 1, gak apa-apa, ini kita selesai, ini, ini, abis itu udah, ini, gak tau nih, saya belum lihat yang join berapa, masih banyak atau udah berkurang, nah, ini kita, berarti determinan dari A1, ini, biar kita enak, kita cari determinannya dulu, ya, ini, ini, dikali ini, dikali ini, gak, kah, 2, minus 21, ya, minus 21, dikali ini, kali ini, ditambah di 6, ini, kali ini, dikali ini, minus 8, ya, sambil dikoreksi, ya, dikurang, ya, dan dikurangnya dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, nih, minus 1, dikali minus 4, 4, dikali 3, berapa, 12, minus 1, dikali 2, minus 2, dikali 2, ditambah 4, terus, minus 1, dikali 7, minus 7, dikali minus 3, ditambah 21, ya, nah, ini akan sama dengan berapa ini, minus 21, tambah 6, minus 21, dikurang, minus 21, berapa nih hasilnya, minus 29, dikurang 6, berapa, 23, minus 23, ya, dikurang, 12, tambah 14, tambah 21, 18, berapa ini, minus, minus berapa ini, minus, 31, ya, eh, 41, ya, ya, enggak, coba di, sambil dikoreksi, ya, kadang saya, terhitungannya suka, salah, nah, yang mana, oh, ini 37, 12, oh, ini 21, ya, saya pikir tadi, 2, berarti, oke, makasih, berarti berapa hasilnya, lima berapa puluh ini, bulat, 60, ya, 60, minus 60, oke, minus 60, nah, ini, vitamin A1, nah, untuk mencari X1-nya, yaudah, kita, dapet nih, X1 kan sama dengan, determinan A1, dibagi dengan, determinan A, A doang, nah, determinan A1, ya, minus 60, dibagi, determinan A berapa, determinan A, 145, gitu ya, 145, ya, ini, hasil, kalau mau, ini udah selesai hasilnya, yang untuk X1-nya, atau mau disederhanakan lagi, boleh, atau berapalah, nanti kalian sederhanakan sendiri, ya, nah, terus, untuk X2-nya, gimana, ya, sama aja, nah, kita, cari dulu A2-nya, untuk A2, kita mengganti, kolom kedua matrik A ini, dengan, matrik B, yang ini, yang minus 1, 7, minus 2 ini, diganti dengan ini, entry-entry kolom B, berarti, berapa ya, minus 1, minus, eh, kalau minus 1, minus 4, kan masih sama, yang lainnya tetap ya, berarti 5, 1, 3, ya, 5, 5, 5, 1, 3, terus, kolom, terus, yang, kolom ketiga, minus 1, 2, 3, minus 1, 2, 3, nah, kolom yang kedua, kita ganti dengan, matrik B nya, matrik B nya berapa, minus 1, 4, minus 3, minus 1, minus 4, minus 3, nah, ini yang kita ganti tuh, nah, ini A2, ini tadi, nggak saya bedakan warna ya, ya, A1, ya, ini ya, A1 ini yang pertama, intinya, ini minus 1, minus 4, biar kelihatan, 1, minus 4, minus 3, nah, nanti saya, api lagi deh, saya bagikan, nah, terus, untuk, kita cari, dari situ, determinan ya, ya, cuma gitu-gitu aja, determinan dari A2, sama aja, kita buat, matrik, seharusnya dulu, 5, 1, 3, minus 1, minus 4, minus 3, minus 1, 2, 3, kita tambah, 5, 1, 3, minus 1, minus 4, minus 3, oke, oke, terus kita kaliin, dari kiri dulu, berarti, determinan A2, sama dengan, 5 kali, 4 kali 3, 5 kali 4, kali 3, 60, tapi minus ya, minus 60, terus, ini minus 6, ini, plus 3, ya, dikurang, sekarang, dari kanan, ini, 1 kali, 1 kali 3, berarti, minus 3, terus, 5 kali 2, kali 3, 10, minus 30, minus 1, kali 4, 4, kali 3, 12, tambah 12, sambil dikoreksi ya, kalau, berhitungan saya, ada yang salah, tapi, hitungnya ya, harus nantinya, saya yakin, kalau SI, kalau misalnya, cuma salah, berhitungan saja, tapi, konsepnya benar, sudah pasti benar sih, 60, 60, di benerin gitu, 63, minus 63, dikurang, minus 33, tambah 12, minus 21, minus 21, berarti, minus 23, tambah, 21, berapa nih, dan 3, kurang 21, kurang 21, 42, minus 42, nah ini, berarti ya, untuk X2-nya, lihat tadi, determinan dari A2, dibagi dengan, determinan dari A, sama dengan, minus 42, per, 145, yaudah nih, untuk X2, nah untuk X3-nya, sama juga, tapi tinggal mengganti, matrik A-nya, di kolom, ketiga dari matrik A, dengan B, berarti disini, 5, 1, 5, 1, 3, terus, berarti, minus 1, 7, minus 2, minus 1, 7, minus 2, nah ini ya, diganti kolom ketiga sekarang, dengan minus 1, minus 4, minus 3 ya, bener nggak matrik B-nya tadi, ya nggak sih, ya, minus 1, minus 3, nah itu, setelah itu ya, kita cari determinannya, nah ini, kalau yang 2, matrik 2 kali 2, cepet ya, kita ngerjainnya, karena determinannya, cepet gitu, bisa langsung cepet, nggak pakai seharus, nggak pakai seharus, tapi 2 kali, nggak pakai seharus ya, langsung ya, langsung, langsung bisa ketemu gitu, bisa dikurangkan, pakai seharus, tapi 2 kali 2 kan, sebenarnya itu metode seharus kayak gitu, nah, tapi kan kalau lamanya di 3 kali 3 ya, hitung seharusnya ini, yang agak lama ya, minus 2, minus 1, minus 4, minus 3, 513, minus 1, minus 7 ya, 7 minus 2, nah ini diperlukan, nah ngalikan ini sebenarnya yang agak, nyari determinan ini, yang agak lama, kalau dia ukurannya 3 kali 3, 5 kali 7, 35 kali 3, 105, minus 105, ditambah 12, ditambah 2, dikurang, yang dari kiri sekarang, 1 kali minus 1, berarti 3 ya, 3, 5 kali 4, 20, 20, ditambah, 10, minus 1 kali 7, minus 7 kali 3, minus 21, sama dengan, apa nih, ditambah 2, 105 kurang 14, minus, berapa, minus 91, dikurang, 3, tambah 1, ini tetap minus 105 ya bang, yang mana, yang itu karena, 12 kurang 12, 0 ya, oh ini 12 kurang, ini 12 ya, saya nulisnya, ini kurang 12, atau ditambah 2 sih, mana sih ini tadi, 1, oh ini ditambah 2, bukan 12, saya nulisnya kayak 12 ya, ditambah 2, nah gini, karena ini kan, minus 1, dikali 1, dikali minus 2, plus 2, terus dikurang, 3 ditambah 40, dikurang 21, 3 ditambah 40, berapa, berapa tuh, 22 bang, oh ya 22, 22, 22 ya, positif 22 ya, hasilnya adalah sama dengan, berapa nih, minus 113, minus 113, nah, berarti X3, ya sama dengan, determinant A3, dibagi dengan, determinant A, sama dengan minus 113, bagi 145, yaudah ini ketemu, nah itu mudah ya, aturan kramer mudah, intinya ingat algoritmanya aja gitu, ingat langkah-langkahnya, ini, ini, kalau yang 2x2 lebih mudah,